Menteri Pemuda dan Olahraga Aryobimo Nandito Aryotejo resmi membuka acara lomba selanjar internasional bertajuk World Short League Crew Pro KS 5000 tahun 2024 di Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Posisir Selatan, Keupatan Posisir Barat Lampung pada selasa 28 Mei 2024. Pembukaan event internasional itu juga dihadiri Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wakapolda Lampung, Brigjen Pol, Dr. Ahmad Ramadhan, Bupati Posisir Barat Agus Istiqlal dan beberapa pihak terkait. Bupati Pesbar Agus Istiqlal dalam semputannya berharap agar dapat dibangunkan Surfing Center atau Wisma Parathlet Surfing yang dipusatkan di lokasi kawasan wisata Tanjung Setia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Saidal Arief, silakan untuk laporan lengkapnya. Pemba Selancar Internasional bertajuk WSL Crew Pro KS 5000 tahun 2024 resmi dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Aryobimo Nandito Aryotejo di Pantai Tanjung Setia ke Pemupaten Posisir Barat Lampung. Pembukaan setibanya di lokasi pembukaan, WSL Crew Pro Menteri Dito Aritejo bersama Kabupaten Lampung diarak menggunakan budaya tempat yang disebut dengan alam gemiser. Sambil diiringi tabuhan musik, budaya daerah Menteri Dito Aritejo bersama Kabupaten PIP lainnya kemudian menuju lokasi pembukaan Crew Pro. Di sesampainya di gerbang kemukaan, Bupati Agustin Kelal kemudian menyambut lombongan dan mengalungkan kain tapis kepada Menteri dan juga Gubernur Lampung sebagai simbol penghormatan. Dalam sebutannya, Menteri yang biasa dikenal dengan Dito Aritejo ini menyampaikan apresiasinya kepada Pemupaten Posisir Barat atas digelarnya WSL Crew Pro tersebut. Dikatakannya selama ini penyelenggaraan WSL Crew Pro terpecah-pecah di berbagai wilayah dan tidak ada persatuan. Di antaranya ada di Lampung ya, ini Posisir Barat, kemudian di Bali, kemudian Aceh, NTT dan lain sebagainya. Untuk tahun 2025 direncanakan, dan dia juga sudah berjanji untuk agar WSL ini akan dijadikan rangkaian internasional. Saya melihat dari rangkaian WSL, ini dimulai dari Crewi memiliki dampak ekonomi dan pariwisata yang sangat besar, ujarnya. Berdasarkan data pelaksanaan Crewi Pro, pada tahun 2017, peserta yang mengikuti WSL ini hanya sekitar 60 saja dari beberapa negara. Akan tetapi pada tahun 2024 ini, peserta yang mengikuti agang WSL ini sekitar ada 265 peserta dari 20 negara. Hal ini lanjutnya menunjukkan bahwa ombak Pantai Posisir Barat sudah dikenal di dunia internasional. Ada satu lagi, kata dia, yang tidak kalah penting yaitu pengembangan pariwisata, pengembangan bandara, bandara Taupi Kemas yang landasan pacunya akan diperlebar. Kemudian juga Menteri Aritayo juga sudah berjanji, akan mengusahakan agar pembangunan di bandara ini akan dipercepat pada tahun 2025. Dan juga untuk pembangunan Wisma Atlet, Selancar, juga dimensanakan untuk tahun-tahun ke depannya akan dibangun di Posisir Barat. Demikian, bekan Adila yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.